Hai hai, pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Benua Afrika terkenal akan kanekaragaman hewannya. Salah satu hewan menarik dan endemik dari Afrika ialah okapi. Yang memiliki nama latin Okapia Johnstony. Okapi bukanlah hewan yang sangat terkenal, setidaknya tidak di luar daerah jelajah aslinya yang kecil. Sekitar 100 ekor tinggal di kebun binatang di seluruh dunia. Tetapi sebaliknya, mereka tersembunyi di hutan hujan dan jarang terlihat oleh manusia. Namun, sementara makhluk rahasia ini mahir menghindari sorotan, mereka layak mendapatkan kekaguman yang sering kita berikan kepada satwal liar yang lebih terkenal. Berikut ini adalah 5 fakta menarik Okapi versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Okapis milik keluarga Jerapah. Sepintas, masuk akal untuk menganggap Okapi berhubungan dengan Jebra. Garis-garis di kaki mereka, bagaimanapun membangkitkan tanda khas Jebra. Namun terlepas dari kesamaan yang dangkal itu, keduanya tidak terkait erat dan mereka bahkan termasuk dalam ordo taksonomi yang berbeda. Okapis adalah ungu latah berujung genap dan kelompok luas yang termasuk sebagian besar spesies mamalia berkuku, sedangkan Jebra adalah hewan berkuku ganjil. Yang kedua, Garis-garis mereka dapat melayani berbagai tujuan. Garis-garis pada kaki Okapi memberikan kamuflase yang sangat baik. Sementara, Jerapah cenderung mencari makan di habitat yang lebih terbuka. Okapi hidup di hutan hujan lebar, di mana mereka berbaur sangat baik dengan bayangan dan sinar matahari yang disaring. Yang ketiga, Okapi liar hanya hidup di satu negara. Okapi liar hanya ada di wilayah tengah, utara, dan timur Republik Demokratik Kongo. Dulu ada Okapi di Uganda, tetapi sekarang sudah punah di sana. Okapi terbatas pada hutan dengan kanopi tinggi dan tertutup, antara sekitar 1.500 dan 5.000 kaki di atas permukaan laut. Mereka kebanyakan mendiami hutan primer dan hutan sekunder yang lebih tua. Menurut International Union for Conservation, bahwa tidak terjadi di hutan keliri, sabana, atau habitat terganggu di sekitar manusia yang lebih besar pemungkimannya. Yang keempat, Bulu Mereka Lembut dan Berminyak Sebagian besar tubuh Okapi ditutupi dengan bulu berwarna ungu tua dan coklat kemerahan, yang padat dan terasa seperti beludru. Okapi juga menghasilkan minyak dari kulit mereka, yang membantu membuat bulu mereka kedap air, adaptasi yang menguntungkan untuk hidup di hutan hujan. Menurut kebun binatang kota Oklahoma, Okapi yang ditangkap di kebun binatang, seringkali menikmati gosok leher, yang dilaporkan meninggalkan residu gelap dan licin di tangan pengasuhnya. Yang kelima, Mereka Jarang Terlihat di Alam Liar Okapi sudah lama dikenal masyarakat adat di hutan Ituri, namun jenisnya belum diketahui secara global hingga tahun 1901, ketika penjelajah dan penjanjah Inggris Harry Johnston memperoleh kulit dan tengkorak seekor Okapi. Okapi sulit dipahami karena faktanya, tidak ada gambar Okapi di Alam Liar, dan sampai tahun 2008, ketika foto Okapi Liar pertama ditangkap oleh kamera krebs Zolidikal Society of London. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Terima kasih telah menonton!